Rencanakan dengan sederhana, kemudian fahami dengan mudah, lakukan dengan ringan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat PK yang dirahmati Allah SWT. Assalamu'ala bertemu kembali dalam Serami Kota Barat Podcast. Dalam momen kali ini ada seorang tamu yang sudah kalian kenal mestinya. Untuk hari ini kita akan menyampaikan sebuah materi yaitu tentang bulan Ramadan. Nah, persiap bekal Ramadan bersama keluarga. Karena apa? Ramadan, bulan Ramadan itu merupakan salah satu momen yang paling ditunggu oleh umat Islam seluruh dunia. Mungkin ada persiapan-persiapan yang harus dilakukan oleh Sobat PK tentunya. Nanti kita bicarakan bersama Ustadz Wahyu. Wah, tapi sebelumnya kita harus mengenal lebih dekat Ustadz Wahyu itu dalam keseharian itu seperti apa. Itu ya. Wah, monggo Ustadz. Ya, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah. Bertemu kembali dengan Ustadz yang Alhamdulillah kita merasakan satu hal yang membahagiakan. Ya, kita semua bisa bersama-sama berdialog, ngobrol gitu ya. Ngobrol saja Ustadz. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyadu allah ilaha illallah wa ta'ullah syarikallah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wallahumma salli ala muhammad wa ala muhammad. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wah, sama Ustadz diminta untuk apa ya Ustadz ya? Wah, ini ada sedikit apa ya? Kita bincang-bincang ya tadi ya. Ngobrol-ngobrol. Bukan sekedar tausiah, tapi ngobrol yang lebih mendalam ini. Terkait dengan persiapan apa saja yang harus dilakukan keluarga. Baik itu orang tua, anak, nanti. Tapi sebelumnya, Uswahyu ini dalam keseharian itu seperti apa? Di rumah seperti apa, Uswahyu? Ya, jadi Uswahyu itu ya memang di sekolah ya jadi seorang guru. Wah, ya. Ya, memang seorang guru bersama dengan anak-anak ya. Nah, kalau di rumah, Uswahyu memang suka berkebun, Uswah. Wah, berkebun. Ya, memang ya apa ya, senang itu dengan tanaman-tanaman gitu, ciptaan dari Allah. Ternyata banyak sekali itu. Saya itu sampai, ya Allah, ya Rabbi, ternyata sungguh indah ya ternyata tanaman-tanaman dicitakan. Dilihat indah, dirasakan gimana, Uswahyu? Wah, Alhamdulillah. Oh ya, di samping tanaman bunga, Uswahyu juga menanam. Pohon-pohon ya, ada pohon kakao, ada jambu, jambu, jambu kristal, ada jambu kristal, ada jambu mutiara, Uswah. Jadi, jambu, sebenarnya jambu biji ya, tetapi bijinya ini sedikit, Uswah. Bagus sekali, dirumah ada banyak pohon, jadi terkesan hijau, asri, menyegarkan. Iya, benar. Jadi, memang dirumah dibuat suasana biar sejuk, Uswah. Jadi, di teras apa itu kita tanami tanaman bunga, tapi di depannya ada kebun gitu yang nanti bisa kita, ya petik lah, Uswah, untuk. Wah, itu buahnya. Iya, buahnya bisa kita nemati, ya gitu. Sangat sehat, tentunya, tanpa ada pesticida ya, Uswah. Kita pakai popok alami, ya. Popok alami, Alhamdulillah, di rumah. Terus, tentang di rumah, semisal, di rumah itu seperti apa ya, Tatiya? Di rumah, semisal, Putri Nenjenengan, itu, di rumah pekerjaannya seperti apa? Terus, hobinya, Ustadz itu berkebun tadi. Apakah putra-putri Nenjenengan itu membantu, menyiram, atau ada tugas tertentu di rumah seperti itu, Ustadz? Iya. Jadi, Alhamdulillah, ya, Ustadz Wahyu diamanai oleh Allah dua orang putri, ya. Jadi, yang pertama sekarang sudah di SMA kelas 11, Ustadz. Kemudian yang kedua, sekarang sudah kelas 6, gitu. Nah, dua putri yang Ustadz, Alhamdulillah, diamanai oleh Allah memang, apa, Ustadz beri ini, tanggung jawab juga. Wah, ini. Ya, jadi, jadi, kalau pagi, gitu, biasanya bersih-bersih rumah, Ustadz. Ada yang membersihkan tempat tidur, ada yang menyapu, ya, ada yang membantu ibunya di dapur, gitu. Kalau untuk berkebun, ya, kadang-kadang ini saya minta untuk membantu. Kan kita mau membuat bibit, Ustadz. Jadi, anak-anak, saya minta untuk memasukkan media ke polybag-polybag, gitu, Ustadz. Oh, ya. Bisa, sahabat PK, contoh ini. Apalagi musim pandemi, ya, tadi. Seperti ini, kegiatan di rumah, daripada bengong nonton TV, bahwa ada tugas membantu orang tua, itu lebih berpahala, ya, Ustadz? Iya, benar, benar. Lebih berpahala, lebih mendisiplinkan diri, sekaligus bisa sebuah, apa, jadikan skill, ya, tadi. Iya, betul. Itu jadi life skill, ya, Ustadz. Life skill di rumah. Iya, jadi sebenarnya dengan membantu ayah dan ibu di rumah, itu akan mengasah keterampilan hidup, Ustadz. Dan itu sangat bermanfaat di masa-masa yang akan datang, Ustadz. Nah, tentunya di bulan puasa kali ini, ya, segaligus momen untuk membantu orang tua juga, ya, Ustadz. Iya, benar. Banyak sekali. Banyak sekali, Ustadz. Nah, seperti itu, ya, Ustadz. Kemudian, ini, Tadz. Persiapan fisik apa yang harus orang tua, terlebih untuk anak, yang harus dilakukan ini di rumah, karena juga terkondisi dengan COVID-19, nanti seperti apa, apakah harus banyak-banyak minum vitamin, apakah harus ikut sahur, atau gimana, Ustadz? Iya, jadi, ketika kita saat ini, ya, mau menyambut bulan Ramadan, ya, Ustadz. Iya, jadi memang yang pertama adalah, kita harus menunggukan rasa bahagia, ya, Ustadz. Wah, ya, senang, gitu. Wah, senang, Romadz mau datang, gitu. Wah, ya, 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 ya. Yang penting, kita itu merasa senang, Ustadz. Wah, ya, 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 Ustadz. Ya, merasa, wah, bahagia ini kita mau kedatangan bulan Romadz, yang, ya, banyak hal-hal yang menarik, indah, membahagiakan, Ustadz. Nah dengan begitu Maka kita Mempersiapkannya juga akan lebih baik Jadi kesehatan kita juga akan meningkat Orang bahagia kan insya Allah Kesehatannya akan tinggi Jadi kalau Kalau kita sudah Didasari oleh rasa bahagia Maka akan mendorong kita Untuk menjaga kesehatan kita itu Ya mungkin kalau Kita lakukan seperti yang kita lakukan Makan makanan yang bergizi Kemudian Olahraga Olahraga bukan berarti harus Sesuatu yang harus membutuhkan Waktu yang banyak Ya pokoknya rutin saja Bersepeda itu juga olahraga Jalan kaki Kemudian bersih-bersih rumah Wah itu juga Menyapu, mengepel Apalagi membantu orang tua Itu malah Malah jadian Jadi olahraga sekaligus Mendapatkan yang baik Semisal mau Ini tak mau Buka Mau buka Bantu orang tua Harus izin dulu ya Kalau memakai alat-alat Pisau Dan sebagainya Nanti malah jadi Wah jadi Apa ya Jadi makanan yang enak Dini mati bersama Maka Rasanya itu nanti Kesehatan kita juga akan terjaga Dan yang terpenting Karena nanti Ada perubahan waktu Itu istilahat Nah jadi nanti Kalau waktu bulan Ramadan Dihindari untuk tidur Larut maram Karena nanti paginya Kita akan Sahur Nah ini Nanti kalau terlalu Larut maram Waktu tidur kita Itu terlalu sedikit Nah nanti kan Malah habis sahur Kita tidur Maka bangun tidur Itu biasanya Malah tidak semangat Kalau kurang tidur juga Nanti menimbulkan masalah Kesehatan Semisal kalau tidur terus Ustadz Nah itu Maka jadi lemes Itu Puasa bukan untuk Alasan untuk Iya untuk malas-malas Jadi harus tetap Semangat Maka harus diatur Waktu Kan nanti Kalau kita Puasa kan Makan pagi kita Atau bulan 10 Sahur itu kan Lebih pagi Daripada Sarapan kita Seperti biasa Maka Memang Itu Mulai sekarang Direncanakan Seperti itu Jangan sampai kok Malas-malasan Terus Makannya terlalu banyak Iya Jadi Jadi kenapa Kalau sekarang itu Ya Ustadz Di keluarga itu Perlu namanya Merencanakan Ya termasuk Di dalamnya Membuat menu Menu Makan sahur Menu Makan Berbuka Nah Tentu di keluarga itu Kan ada ya Ustadz Makanan-makanan Kesukaan Nah Itu nanti bisa Dibuat Rencana Menunya Terutama untuk sahur Ustadz Bangunnya sulit Bagaimana Ustadz Wudu Terus sebelum tidur Sudah doa Terus diniatkan Kalau kita mau bangun Untuk sahur Insya Allah nanti Di dalam tubuh kita Sudah Makan Makan dengan sendirinya Karena kita sudah niat Niat mau bangun pagi Ya iya Seperti itu Nanti Alam bawah sadar Langsung Nah itu Terus Habis wudu Nah itu Terutama Kalau mungkin Ini pengalaman Saya saja Jadi kalau Pengen supaya Anak-anak itu Tidur Bangunnya Nanti kita putarkan Mungkin Lagu Atau apa yang disukai Oleh anak-anak Ustadz Oh iya Jadi Ada nuansa Apa ya Jadi nuansa Mengembirakan Banyak-banyak Ini sudah Lagu-lagu Islami Mungkin Ada Murotal Yang bisa Atau lagu Islami Tentang Sholat Tentang Sudah banyak Yang berita Banyak yang disenangi Oleh anak Itu Iya Ustadz Sangat banyak Sekali ya Kegiatan di rumah Sobat PK Yang bisa lakukan Jangan sampai Males Ini ya Ustadz Iya Betul Betul Semisal gini Ustadz Semisal Anak Menginginkan Suasana yang Baru Itu seperti apa Ustadz Ini Membedakan Antara bulan puasa Dan Bulan romantan Ini yang Berbahagia Dan yang Seperti biasanya Adakah Hal yang bisa Dilakukan Oleh Orang tua Atau anak Bersama Itu Untuk di rumah Seperti apa ya Untuk lebih Semarak Betul Nah Seperti yang Ustadz Sampaikan Di awal Tadi Saat ini Kan Kita Mau menyambut Bulan romantan Nah Bagaimana Kita semua Yang ada Di keluarga Itu Membuat Sebuah Rencana Rencana Bersama Wah Besok Di bulan romantan Apa yang kita lakukan Ini mumpung Masih ada Waktu ya Jadi Masih ada Waktu Untuk Merencanakan Bagaimana Supaya Keluarga Ataupun Di rumah itu Ada suasana Yang Apa ya Suasana Romantan Bisa Dengan Yang Paling Mudah Ya Apa Itu Kita Bersih Bersih Rumah Itu Jadi Bersih Rumah Itu Kita Bersihkan Kemudian Tanaman Kita Tata Yang Rapi Kamar Itu Silahkan Mau Diatur Bagaimana Supaya Nanti Ketika Bulan Romantan Kita Terasanya Karena Kalau Bulan Romantan Kita Terus Terang Ya Mungkin Kalau Mau Angkat Angkat Itu Kan Ya Ini Mumpung Kita Belum Puasa Kita Bisa Atur Apa Menyiap Ruangan Menata Rapi Ya Terus Alat-alat Ibadah Supaya Nanti Lebih Wangi Lebih Nyaman Untuk Kita Gunakan Sajadah Atau Mungkin Sarung Ataupun Mukena Dan Ada ruangan Tersendiri Karena Ada Beberapa Semisal Ini COVID Masjid Di Masjid Terlalu Penuh Nanti Bisa Di rumah Nanti Ada ruangan Tersendiri Untuk Untuk Tempat Sholat Ya Ustaz Dipersihkan Oh ya Ustaz Tentang alat Ibadah Apakah Harus Baru Ustaz Tidak Tidak Yang terpenting Adalah Bersih Dan Suci Bersih Dan Suci Jadi Insyaallah Insyaallah Anak-anak Di rumah Sudah Dibelikan Sama Ayah Dan Bunda Sudah Sudah Yang Terbaik Ini Nanti Kalau Sebulan Ramadan Itu Bisa Digunakan Gitu Nah Ini Ini penting Ustaz Kemudian Kita Penting Bagaimana Mungkin Bisa Jadi Sambil Karena Kalau Puasa Tentu Terasa Lama Kadang Waktu Itu Nah Bisa Dengan Menghias Sudah Menghias Rumah Dihias Supaya Suasananya Lebih Terasa Jadi Kalau Kita Melaksanakan Ibadah Jadi Semangat Mungkin Ada Kata-kata Yang Menjadikan Kita Itu Jadi Semangat Untuk Beribadah Tadi Ada Rencana Tadi Ada Bersih Bersih Adakah Gini Semisal Ada Target Kayak Gitu Semisal Anak-anak Membuat Target Itu Seperti Apa Target Ibadah Semisal Aku Harus Target Puasa Penuh Karena Aku Sudah Kelas 4 Kelas 5 Dan Kelas 6 Aku Sudah Tidak Mau Puasa Duhur Aku Sudah Kelas 2 Aku Harus Puasa Penuh Aku Kelas 1 Sudah Dewasa Aku Harus Puasa Penuh Target Target Seperti Itu Terus Hafalan Gimana Ustaz Sebelum Kita Ini Ustaz Membuat Target Itu Biasanya Kita Akan Lihat Apa Yang Kita Lakukan Tahun Yang Lalu Jadi Kenapa Ustaz Sampaikan Kenapa Kita Harus Rencanakan Dulu Salah Satunya Kita Tengok Dulu Apa Yang Kita Lakukan Tahun Yang Lalu Tahun Lalu Betul Pandemi Jadi Di rumah Kalau Sekarang Insya Allah Sudah Sudah Berubah Sudah Kondisinya Sudah Berbeda Nah Tentu Targetnya Juga Akan Lebih Meningkat Tetapi Sekali Lagi Itu Disesuaikan Dengan Keadaan Masing-masing Mungkin Ada Yang Baru Pertama Berpuasa Tentu Targetnya Bagaimana Dia Itu Bisa Melaksanakan Puasa Dengan Baik Dulu Yang Penting Melakukan Dulu Step Step Yang Yang Penting Dia Senang Dulu Melakukan Tapi Bagi Anak Yang Kemarin Sudah Puasa Itu Lebih Meningkat Tidak Hanya Puasa Bisa Jadi Dia Sudah Mulai Membaca Al-Quran Walaupun Mungkin Belum Sebanyak Yang Mungkin Kita Harapkan Tetapi Itu Sudah Kita Jadi Kemarin Belum Sekarang Kita Lakukan Yang Lebih Bagus Lagi Nah Bagi Yang Tahun Kemarin Sudah Membaca Al-Quran Sudah Bagus Itu Lebih Lagi Jangan Sampai Menjadi Sebuah Beban Target Itu Tujuan Bukan Sebuah Beban Yang Penting Bahagia Itu Makanya Sejak Awal Bagaimana Ramadan Itu Membahagiakan Jadi Makanya Ketika Kita Memasang Target Itu Kita Lihat Dulu Yang Kemarin Maka Step Itu Memang Menyadari Tingkat Satu Tentu Kita Ketingkat Dua Dulu Kita Pengen Tingkat Yang Langsung Terlalu Tinggi Karena Kadang-kadang Mas jadi Beban Seperti Itu Bertahap Bertahap Tetapi Ada Satu Peningkatan Yang Penting Yang Penting Itu Didasari Oleh Rasa Bahagia Ketika Ikhlas Melakukan Tanpa Beban Itu Lebih Lebih Bermakna Ya Anak Itu Seperti Bangga Itu Kalau Wah Aku Sudah Seperti Ini Tapi Juga Orang tua Juga Harus Memberi Memberi Motivasi Sama Ini Seperti Aplos Apa Seperti Hadiah Hadiahnya Enggak Hadiah Hadiah Materi Atau Barang Barang Banyak Ucapan Selamat Itu Anak Anak Suka Ya Jadi Apa Untuk Memotivasi Anak Itu Tidak Selamanya Harus Dengan Hadiah Berupa Barang Jadi Anak Anak Itu Ketika Contoh Yang Anak Anak Baru Belajar Berpuasa Itu Kita Beri Apa Ya Kita Puji Sudah Merupakan Suatu Kebahagiaan Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Apa Anak Apa Ustaz Atau Anak Dari Ayah Bunda Bisa Puasa Itu Sudah Sesuatu Yang Luar Biasa Ada Satu Penghargaan Itu Jadi Memberi Kesempatan Kepercayaan Kepada Anak Anak Untuk Melakukan Sesuatu Yang Luar Biasa Dan Dia Berhasil Itu Sesuatu Hal Yang Sangat Membahagiaan Bagi Anak Anak Sudah Nilai Tertentu Ya Apalagi Uswah Berada Di Kelas Satu Dan Dua Selalu Jadi Lebih Mengerti Tentang Anak Itu Ketika Diberikan Motivasi Dan Diberikan Hadiah Berupa Pujian Lebih Lebih Bagus Ya Karena Lahir Dari Ketulusan Hati Karena Dari Bahasa Tubuh Kita Kan Kelihatan Bahwa Kita Memberikan Sebuah Kesempatan Memberikan Dia Kepercayaan Apresiasi Juga Jadi Anak Anak Itu Mungkin Dengan Sentuhan Itu Sangat Sangat Sederhana Diperhatikan Jadi Mungkin Kita Sering Hanya Memperhatikan Kekurangan Anak Anak Padahal Sebenarnya Kalau kita Ingin Merintis Anak Soleh Dan Soleh Itu Kita Harus Lebih Banyak Memperhatikan Hal-hal Yang Positif Dari Anak Anak Itu Maka Ketika Anak Anak Itu Kita Berikan Perhatian Yang Positif Kita Puji Alhamdulillah Sudah Berbuat Baik Itu Maka Anak Anak Akan Merasa Senang Bagi Untuk Melakukan Hal Itu Dan Akan Diulang Terus Mungkin Untuk Introspeksi Diri Bagi Kita Ya Sebagai Orang Kadang Setiap Hari Itu Gini Loh Kadang Setiap Hari Itu Ada Aja Yang Bangun Telat Satu Kita Sudah Marah Dua Bangun Telat Aduh Kok Tidak Sholat Ini Gimana Ayo Tau Wuduhnya Cepet Sudah Tiga Kesalahan Ada Keempat Ayo Tau Sholat Bareng Ini Berjamaah Empat Terus Lima Laki Ayo Cepat Mandi Ini Harus Pake Gosok Kiki Enam Tujuh Ayo Cepet Pergi Sekolah Macet Juga Delapan Sembilan Sampai Sepuluh Sampai Di rumah Waduh Apakah Pernah Anak Itu Masalahnya Ini Kurang Ini Harus Dipersiapkan Dulu Seperti Itu Kadang Kadang Kita Ya Tadi Ustadz Bilang Kita Itu Melihat Kekurangannya Saja Positifnya Wah Itu Sobat PK Ya Itu Ya Jadi Gimana Ya Tad Ya Oh Ini Apakah Hadiah Itu Semisal Anak Ya Kalau Enggak Enggak Dikasih Hadiah Aku Enggak Mau Sholat Enggak Mau Pas Seperti Gitu Gimana Tad Jadi Jadi Yang Penting Itu Apa Insya Allah Ya Anak Anak Itu Sudah Bisa Diajak Ngobrol Ya Nah Itu Jadi Sebelum Kita Meminta Anak Anak Untuk Melakukan Sesuatu Ya Anak Perlu Diberi Pengertian Dulu Itu Jadi Kenapa Anak Anak Itu Kok Belum Melakukan Seperti Apa Yang Kita Minta Karena Anak Itu Belum Paham Contoh Pak Sholat Nah Anak Itu Belum Paham Tentang Sholat Maka Anak Ya Dia Tidak Tahu Bahwa Sebenarnya Sholat Itu Akan Menjadi Bintu Surga Dan Sebagainya Jadi Memang Harus Diberi Pengertian Dulu Jadi Anak Anak Itu Apa Seperti Insya Allah Ya Besok Itu Kan Mau Puasa Nah Ini Saat Yang Tepat Supaya Nanti Anak Anak Itu Termotivasi Untuk Melakukan Ibadah Kita Ceritakan Hal-hal Yang Indah Tentang Romantun Nah Itu Jadi Maksudnya Kita Kan Waktu Kecil Kan Pernah Tahu Sada Ngalami Puasa Romantun Waktu Kecil Kita Ceritakan Hal-hal Yang Menarik Yang Indah Yang Menyenangkan Nah Sesudah Itu Kemudian Kita Beri Pengertian Pengertian Jadi Anak Itu Perlu Diberi Pengertian Tentang Kekutama Tentang Apa Hal-hal Yang Menjadikan Seseorang Itu Akan Dekat Dengan Allah Terus Bagaimana Cara Melakukan Apa Yang Tidak Boleh Dilakukan Nah Ketika Anak Anak Itu Sudah Memahami Yang Mending Kita Tanya Kamu Sudah Paham Belum Nah Kalau Sudah Coba Sekarang Dia Diberi Kesempatan Untuk Melakukan Nah Kadang-kadang Kita Tidak Sabar Ya Ya Gitu Taunya Pengen Cepat Oh Anak Itu Segera Bisa Melakukan Apa Yang Kita Minta Padahal Anak Itu Butuh Proses Nah Bagaimana Kita Memperhatikan Oh Nak Ini Masih Belum Bagus Itu Jadi Kita Itu Punya Kewajiban Untuk Memberikan Pengertian Kepada Anak Kemudian Terus Kita Damping Jadi Jangan Hanya Kita Minta Dan Minta Tanpa Kita Ini Dan Terus Apalagi Orang tua Itu Sebagai Contoh Jadi Terus Kita Dampingi Terus Dan Kata-kata Kita Juga Teruk Kurus Jadi Kalau Kita Dalam Keadaan Kok Belum Stabil Lebih Baik Kita Diam Dulu Nah Nanti Kalau Kita Sudah Tenang Baru Kita Dekati Anak Kita Dengan Kata-kata Yang Lebih Bijaksana Insya Allah Karena Anak Juga Punya Siklusnya Kadang Bersemangat Kadang Bad mood Ngambek Tidak Mau Ini Ini Terus Harus Diberikan Apa Sebagai Motivasinya Yang Namanya Anak Ya Mungkin Kita Memberikan Sesuatu Itu Ya Suatu Saat Tetapi Lebih Banyak Kita Memberikan Perhatian Itu Itu Yang Lebih Utama Jadi Anak Itu Ketika Melaksanakan Besok Puasa Ramadan Terus Terang Bagi Anak Juga Cukup Berat Kita Memahami Ini Adalah Ibadah Yang Membutuhkan Persiapan Yang Luar Biasa Ya Mungkin Makan Saur Itu Bangun Pagi Kemudian Selesa Harian Dia Harus Menahan Haus Dan Lampar Itu Sesuatu Yang Apa Yang Ribet Yang Kita Lakukan Bisa Jadi Ketika Buka Buatlah Menu Yang Itu Mau Jadi Favorit Anak Anak Suka Coklat Suka Es Itu Itu Juga Harus Kita Fahami Yang Ada Anak Yang Memang Harus Memhindari Itu Itu Harus Diberi Pengertian Sekali lagi Pengertian Jadi Supaya Anak Anak Itu Melakukan Ibadah Ramadan Besok Itu Menyenangkan Dia Juga Bisa Menikmati Itu Apa Yang Dia Lakukan Bukan Karena Terpaksa Seperti Ini Ketika Ini Yang Bagus Ini Seperti Masih Kecil Anak Kecil Umurnya Masih Kemungkinan Kelas Satu Tapi Dia Menginginkan Puasa Seperti Ayah Ibunya Bundanya Lakukan Itu Mau Buk Mau Saur Tepat Waktu Sholat Jamaah Sama Orang tua Maupun Di Masjid Maupun Di rumah Terus Mau Buka Bersama Sampai Maghrib Walaupun Di tengah Jalan Itu Kayak Kasian Bagaimana Sebagai Orang tua Itu Bagaimana Bagaimana Ini Jadi Yaitu Runtutan Yang Sudah Saya Sampaikan Memang Arana Sudah 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 Kita Beri Pengertian Nah Ketika Dia Mau Mencoba Melakukan Seperti Apa Yang Kita Lakukan Berilah Dia Kesempatan Berilah Dia Kesempatan Untuk Melakukan Semampu Yang Dia Lakukan Karena Kalau Dia Berhasil Wah Itu Sebuah Kebahagiaan Dari Orang tua Pahala Yang Dilakukan Anak Yang Dicontokkan Orang tua Nanti Ngalirnya Juga Ke Orang tua Karena Bagaimana Ustaz Ini Salah Satu Doa Yang Diterima Oleh Allah Ini Anak Sholeh Juga Makanya Merintis Merintis Mengawali Kita Membentuk Anak Yang Sholeh Itu Memang Harus Dengan Niat Yang Luar Biasa Besar Jadi Harus Ada Satu Kekompakan Antara Ayah Dan Ibu Itu Karena Kalau Ayah Dan Ibu Itu Sudah Kompak Punya Rencana Yang Sama Itu Akan Memudahkan Proses Pendampingan Terhadap Anak Kita Seperti Kalau Tadi Aduh Kok Masih Kecil Kok Sudah Mau Puasa Penuh Nah Kalau Ayah Dan Ibu Sudah Sepakat Semampu Anak Itu Diberi Motivasi Kenapa Sama Ada Kesamaan Di dalam Perencanaan Kemudian Bagaimana Mendampingi Kalau Suatu Saat Anak Kita Mungkin Kadang-kadang Yang Alami Masa Bosan Atau Mengalami Masa Masa Dimana Dia Itu Motivasinya Itu Mengalami Kendala Maka Kalau Anak Itu Didampingi Mendapat Perhatian Maka Insyaallah Anak Itu kan Kembali Lagi Nah Yang Yang Paling Kendala Yang Kita Hadapi Itu kan Bagaimana Kita Supaya Konsisten Konsisten Mendampingi Ini Anak Anak Biar Anak Anak Lebih Merasa Hari Romantan Itu Hari Yang Sangat Istimewa Tanpa Beban Tanpa Berat Karena Biasanya Di awal Motivasinya Tinggi Masa ikut Seawar Tapi Ketika Mungkin Masuk Di Tengah Itu Kadang-kadang Sudah Agak Mulai Menurun Menurun Berbanyak Ini Tugas Kita Sebagai Orang Dewasa Mengangkat Lagi Makan Lagi Supaya Motivasi Anak Itu Bisa Kembali Lagi Tentu Zaman Dulu Dengan Zaman Sekarang Beda Sangat Berbeda Zaman Dulu Ustaz Dari Magelang Dari Magelang Magelang Itu Wah Kalau Dulu Saya Dari Rembang Wah Main Ober Ustaz Oh Ya Betul Sekarang Sudah Tidak Ada Obor Adanya Kembang Api Kalau Zaman Kecil Saya Menyenangkan Jadi Bulan Ramadan Itu Yang Paling Teringat Itu Ketika Menjelang Berbuka Jadi Karena Kalau Zaman Dulu Itu Tidak Seperti Sekarang Punya Jam Punya HP Zaman Dulu Kita Tau Berbuka Itu Kan Dulu Ada Nama Islah Dulu Meriam Itu Diletuskan Itu Kan Di Masjid Akung Nah Mau Tidak Mau Teman Teman Itu Harus Nunggu Di Pinggir Desa Hanya Ingin Tahu Sudah Berbuka Atau Belum Sudah Masuk Mahri Pemanda Itu Bareng Nunggu Nunggu Waktu Berbuka Itu Ano Ya Tati Kayak Istilahnya Apa Sudah Sudah Bomnya Dia Langsung Berhuburan Pulang Tentu saja Ingat Jangan Terlalu Banyak Berbuka Puasanya Semuanya Langsung Dimakan Itu Nanti Cuma Memindah Makan Jadi Nanti Malah Tidak Menyihatkan Jadi Memang Lebih Baik Makan Sedikit Dulu Secukupnya Yang Dicontohkan Nabi Itu Seperti Yang Pohon Kurma Itu Berapa Tiga Terus Nanti Sholat 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 Mahrib Terus Baru Makan Dan 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 Makan Makan Pek Yang Yang Dirah Makan Allah Sebenarnya Bincang Bincang Kali Ini Sungguh Sangat Banyak Sekali Ya Banyak Segali Kegiatan Agenda Harus Itu Ya Bisa Dijadikan Sebuah Apa Ya Sebuah Motivasi Ya Karena Ramadan Kali Ini Jadikan Sebagai Momen Yang Paling Bermakna Paling Paling Wah Karena Tahun Kemarin Kita Sudah Terkena Pandemi Yang Seperti Itu Jadi Untuk Tahun Ini Kita Mulai Berbenah Jalani Dengan Kebaikan Kebaikan Agendakan Ada Tujuan Tujuan Itu Kayak Seperti Target Target Ada target Hafalan Tentu Yang Tidak Membebankan Ya Udah Menggau Ustadz Ada Kalimat Satu kalimat Saja Untuk Closing Ustadz Mungkin Ada Ya Untuk Pesan Terakhir Dari Saya Adalah Rencanakan Dengan Sederhana Kemudian Fahami Dengan Mudah Lakukan Dengan Ringan Sangat Simpel Sekali Jadi Di bulan Ramadan Itu Ya Ustadz Rencanakan Dengan Sederhana Fahami Dengan Mudah Lakukan Dengan Ringan Insya Allah Allah Akan Memberikan Kemudahan Kepada Kita Untuk Ibadah Di Bulan Ramadan Terima Kasih Ustadz Untuk Podcast Rami Kota Barat Kita Akhiri Dulu Ya Ustadz Kita Sambung Lagi Lain Waktu Yang Berbeda Ustadz Obrolan Obrolan Seperti Ini Yang Menarik Sekali Alhamdulillah Jadi Sebuah Apa ya Sebuah Motivasi Untuk Kita Selalu Oh Harus Melakukan Yang Terbaik 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 Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh